Selamat pagi, Pak Mirsa, dan juga selamat pagi. Selamat pagi, Yudha. Hari ini hari libur, tapi juga juga dipercaya dan pekerjaan media lain. Karena diperingati sebagai hari buruh. Namun sebelum jalan-jalan dan menikmati hari libur, jangan lewatkan informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Betul sekali, Yudha. Simak informasi selengkapnya. Bersama saya, Dea Kartika. Dan saya, Yudi Yudhawan. Inilah redaksi pagi, Mendalam Tepo Caya. Aksi demonstrasi yang menuntut pelantikan 57 Kepala Desa terpilih di Banjar Negara, Jawa Tengah, berujung ricu. Akibat kejadian itu, 12 orang terluka dan serta sejumlah fasilitas di alun-alun kota dan kantor bupati rusak cukup parah. Kericuhan juga mewarnai aksi unjuk rasa koalisi anti korupsi di Menara Bank Tabungan Negara di Gamber, Jakarta Pusat. Masa menuntut uang miliaran rupiah milik sejumlah nasabah yang raib pada tahun 2022 silam diganti oleh pihak bank. Kericuhan ini pecah saat Masa menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor bupati Banjar Negara Jawa Tengah pada semasa siap. Masa turun kejalan lantaran Pemkap Banjar Negara menunda pelantikan 57 Kepala Desa terpilih hingga berakhir masa Jembatan Kandes saat ini aktif atau dua tahun lagi. Keputusan Pemkap tersebut didasarkan adanya perubahan undang-undang terkait masa Jembatan Kepala Desa dan instruksi Kemenanggeri. Sekarang Lopika sebelum ada pelantap ada pemilihan Kepala Desa itu sudah diagendakan bahkan akan dilancur dua tahun jadi delapan tahun. Kenapa yang menjadi Kepala Desa terpilih ini Bapak tidak memikirkan ruginya berapa juta. Mungkin yang berapa juta. Sekarang kalau kita menunggu dua tahun akhirnya yang kita jadikan di sini itu sia-sia. Akibat bentrokan masa dan aparat kepolisian ini 12 orang dilaporkan mengalami luka-luka. 10 orang luka dari pengunjuk rasa dan 2 orang lainnya dari aparat kepolisian. Selain itu sejumlah fasilitas di alun-alun kota Banjar Negara serta kantor bupati juga mengalami kerusakan. Usai terjadi pertemuan antara 57 gadis terpilih dengan penjabat bupati Banjar Negara, Masat kemudian memubarkan diri. Di Jakarta, kericuan juga terjadi di depan lobi menara BTN di Jalan Gajah Mada Gambir, Jakarta Pusat pada Selasa. Aksi saling dorong terjadi lantaran masa aksi koalisi anti korupsi yang berusaha masuk ke dalam bank diadang polisi dan petugas keamanan. Selain itu, Masa juga membakar ban di setiap pintu masuk menuju ke dalam bank. Aksi ini mereka lakukan karena uang milik sejumlah nasabah dengan nilai total belasan miliar rupiah hilang dari rekeningnya pada tahun 2022 silam. Masa menilai, pihak bank tidak ada etikat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selain meminta ganti atas uang tabungan yang hilang, Maksa Asri juga menuntut aparat penegak hukum mengusut tuntas kasut tersebut. Tanpa seizin dari nasabah, uang itu bisa ditransfer, bisa dipakai oleh salah satu oknum. Biasa katakan oknum di karyawan-karyawan, oknum karyawan BTN. Cuma yang kami sayangkan bahwa dalam pertemuan-pertemuan kemarin, oknum itu mereka menjelaskan bahwa oh ini sudah ada presi hukum dan lain-lain. Tapi itu tidak menjawab persoalan. Mereka hanya menjawab suatu hal yang normatif sifatnya. Cuma kami melihat bahwa ini tidak ada tanggung jawab moral sama sekali terhadap raitnya uang milik nasabah ini. Masa mengancam akan terus melakukan ujuk rasa bila pihak bank tidak mengganti uang nasabah yang hilang. Tim Liputan, CNN Indonesia